Selamat kiprahnya di dunia menulis, dia telah menghasilkan berbagai macam cerita pendek, sebuah novel, dan cerita drama televisi. Di tahun 2013, novelnya yang berjudul pulang meraih penghargaan perasa terbaik pada Khatulistiwa Literary Award. Tahun ini, kumpulan ceritanya yang berjudul Nadira diterbitkan kembali dengan dua cerita terbaru. Dan kita akan langsung ngobrol saja bersama penulisnya Laila Esfodori. Halo Mbak Laila. Halo. Mbak Laila kita akan ngobrol tentang buku Nadira, sebuah kumpulan cerita ya. Iya. Oke, bisa jelaskan nggak Nadira ini bercerita tentang apa sih secara luas? Nadira ini kan sebetulnya kumpulan cerita dengan tokoh yang sama. Oke. Jadi ketika dikumpulkan menjadi satu buku makanya ada perdebatan diantara orang yang membaca dari pengamat, bahwa ini sebetulnya novel atau kumpulan cerpen gitu loh. Buat saya sebagai penulisnya ini sebetulnya kumpulan cerita. Karena prosesnya pun juga saya menambah terus. Ini awalnya tadinya kan sembilan dari Nadira. Sembilan dari Nadira awalnya ya? Iya, karena sembilan cerita itu terbit 2009. Kemudian setelah itu saya menambah lagi dua. Makanya ini baru saja terbit. Di halaman-halaman akhirnya ya? Di belakangnya ya. Ya, jadi makanya ini buat saya. Ini sebetulnya kumpulan cerita. Kalau keputusan, kenapa sih ingin menerbitkan kembali Nadira ini? Dengan dua titul terbaru tadi? Iya. Karena memang sebetulnya Nadira itu tokoh. Tokoh yang saya ciptakan. Yang memang masih akan berkembang terus gitu ya. Jadi, sejak awal saya sudah merencanakan bahwa suatu hari akan ada prequelnya yang berjudul catatan Kemala Suwandi itu ibunya. Yang di dalam cerita ini dia bunuh diri. Itu prequel dan itu bentuknya nanti novel. Nah, tetapi saya juga merencanakan ada sequel dari ini yang bentuknya kumpulan cerita juga. Oke, jadi ada after before-nya ya? Iya, betul. Ada before dan after ya. Oke. Ada gitu. Udah saya rencanakan sejak dulu. Udah direncanakan ya? Ntar mungkin setelah ini ya? Iya, betul. Tapi harus berbentuk satu buku. Jadi jangan nambahin ke sini lagi. Oke. Kalau misalkan orang baca buku ini kan akan tersirat bahwa ada nuansa-nuansa kelam, gelap seperti itu ya? Bahkan di awal cerita ini kan Mbak Laila memulainya dengan bunuh dirinya si ibu ini, si ibu Nadira. Iya. Kenapa sih memulainya dengan? Dengan itu. Gini, saya cerita prosesnya dulu. Dulu sebetulnya cerita yang pertama lahir dan diterbitkan di Matra, itu tahun 91 kalau nggak salah, itu justru cerita yang disini diletakkan nomor 3 atau 4, saya lupa judulnya Melukis Langit. Di situ justru ceritanya aftermath ketika keluarga Nadira masih berduka setelah mengetahui ibunya meninggalkan mereka secara mendadak gitu loh. Jadi melukis langit itu kan dari sisi ayahnya yang betul-betul depresi kemudian Nadira dan kakak-kakaknya ya. Nah disitu tuh sebetulnya penjelasan bahwa ibu-ibu mereka atau bunuh diri itu hanya ada di dalam dua kalimat aja. Ya hanya dua kalimat itu cerita pertama yang lahir tahun 91. Kemudian cerita berikutnya adalah Nina dan Nadira itu juga hubungan antara Nadira dan kakaknya yang juga sebenarnya banyak dinamika gitu ya, yang juga dimuatnya sekitar 92 kalau nggak salah di Matra. Tapi setelah itu saya lama nggak nulis gitu, saya sibuk dengan tempo, saya berkeluarga, jadi memang saya memilih untuk konsentrasi kepada dunia saya, dunia jurnalistik. Jadi setelah tahun 90 berapa ya saya mulai lagi nulis, ya itu baru saya muat di horizon dan sebagainya itu yang sisa-sisanya ini. Nah, tapi ketika saya menyusun kembali, saya menyusunnya agak kronologis, jadi saya memulainya dengan mencari seikat seruni ketika anak-anaknya dan suaminya menemukan ibunya bunuh diri. Jadi saya memilih untuk menyusunnya secara kronologis gitu, tapi sebenarnya penciptaannya saya mulainya dari tengah gitu loh. Yang menarik dalam buku Nadira ini kan sebenarnya ada present day dan ada waktu-waktu terdapatan, dan ada letak geografis yang berbeda. Ada settingnya di beberapa kota di Indonesia, di New York, di Paris dan lain sebagainya. Itu gaya penulisannya Layla Kudori untuk Nadira yang seperti ini. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, yang ingin ditunjukkan dengan gaya penulisan seperti ini? Gini, menurut saya sih ya, saya yakin banyak penulis juga ya, ketika menulis mereka tuh nggak berpikir, saya ingin menyampaikan A, saya ingin menyampaikan B. Saya kira nggak begitu, premis awalnya. Premis awalnya adalah, paling nggak buat saya dan juga saya tahu banyak-banyak author yang lain, kawan-kawan saya, kita tuh awalnya tuh nggak berpikir, seperti tadi Anda tanya juga, mewakili siapa atau apa visi-misi atau apa, nggak begitu. Pemikiran awalnya adalah, kita punya ide, and you want to tell a story. Gitu aja. Jadi, ini ada ide yang menarik. Untuk Nadira, saya saat itu sampai sekarang juga, saya tertarik dengan bagaimana sebuah keluarga reaksinya dan kehidupan untuk bertahannya setelah yang ditinggalkan oleh salah satu anggotanya secara mendadak. Artinya bukan karena sakit, ditinggalkan karena sakit pun aja kita udah sedih. Iya kan, artinya kalau, apa, ayah atau ibu atau siapapun yang meninggal karena sakit aja secara alamnya kita udah sedih. Apalagi kalau ini secara mendadak dan kita nggak paham. What is going on gitu. Nah, saya tertarik dengan psikologi dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi, sebetulnya, kalau melihat Nadira dan juga pulang novel saya berikutnya, atau juga malam terakhir, kumpulan cerpen saya sebelumnya, yang saya tulis zaman saya mahasiswa tahun 80-an, itu rata-rata sebenarnya kalau diperhatikan, saya biasanya senang dengan cerita keluarga. Jadi, dinamika dalam keluarga, adik, kakak, ibu, anak, ayah, anak, gitu loh. Itu yang menarik buat Mbak Lele. Itu yang menarik buat saya. Jadi, saya tertarik dengan cerita keluarga. Jadi, saya nggak mikirin bahwa ini apa ya, visinya apa nggak. Saya mikirnya bahwa telling a story about a family itu buat saya itu selalu, apa namanya, menarik. Nah, tapi keluarganya memang bukan keluarga yang, kalau istilah orang itu kalau baca cerita-cerita saya, bukan keluarga yang biasa-biasa aja gitu loh. Yang 9 to 5, happy-happy go lucky. Sebenarnya kalau happy go, yaudah, apa ceritanya gitu kan. Jadi, kalau ini ibunya ya, jadi ada soal psikologi di keluarganya. Kalau pulang itu kan soal ada background tapol, ya kan, dan keluarga eksil. Kan artinya kehidupan mereka beda sekali dengan keluarga yang biasa yang kita temui, gitu. Di malam terakhir lain lagi, gitu loh. Jadi, it's a family story. Biasanya saya selalu tertarik bercerita family story, gitu. Tokohnya Nadira namanya. Iya. Apa yang Mbak Laila suka dari sosok Nadira ini, secara personal? Makanya saya tadi juga bilang bahwa itu sama sekali nggak mewakili saya tuh, karena Nadira sebenarnya tokohnya pendiam sekali. Saya kan nggak. Jadi, makanya kalau orang bilang, Mbak ini cerita tentang Mbak Lailanya, nggak lah. Emang beberapa ada yang ngomong seperti itu? Oh ya, banyak-banyak. Karena dia wartawan, karena dia juga penulis. Jadi, orang dengan gampangnya melihat bahwa dari permukaan, nah ini tentang aku lah. Ini orangnya pendiam sekali. Kalau dibaca seluruh cerita, she's very quiet. Dia banyak, apa namanya, berkecamuk di dalam ininya, in her mind, gitu ya. Saya kan orang yang senang ngobrol, gitu loh. Jadi, saya senang gitu menciptakan sesuatu yang bertolak ke belakang. Iya, bertolak ke belakang atau satu karakter yang ingin saya gali, gitu. Ini kalau orang pendiam, dia di dalam otaknya ngapain aja sih, gitu ya. Jadi, saya suka itu. She's very quiet, dan dia lebih internalize, gitu. Apa-apa dia internalize. Tapi, once kalau dia lagi emosional, marah, dia bisa betul-betul keluar. Keluar. Jadi, biasanya nih, di dalam bayang saya juga ngobrol banyak dengan teman-teman psikolog. Orang yang seperti ini, gitu, yang begitu marah dan memundang, sakingnya karena dia tidak mengeluarkan emosinya, sekalinya kalau dia udah kesel banget, bisa. Iya, seperti yang terjadi sama narasumbernya dia, yang dia pukul, kan, gitu. Jadi, saya tertarik sama psikologinya dia, gitu loh. Seperti itu ya. Kalau kesiapan menulisnya, untuk Mbak Layla itu seperti apa sih? Sama nggak sih dengan yang lainnya? Misalkan, ketika memulai menulis, apa yang Mbak Layla siapkan? Kalau Nadira, ini kan karena dia kumpulan cerpen, kumpulan cerita. Sebenarnya bukan cerita pendek, ceritanya panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Iya, panjang. Jadi, kemarin itu saya ngobrol sama teman-teman saya, ini namanya bukan cerpen kali ya, cerpenpan. Almarhum Pak Umar Kayam suka bilangnya yang kayak gini namanya cerpenpan, cerita pendek tapi panjang. Itu istilah kita aja. Karena Pak Kayam sendiri kan juga bau dan Sri Sumarah kan juga panjang sekali kan. Nah, untuk ini tentu seperti juga untuk novel dan cerita-cerita saya sebenarnya, saya mengadakan riset gitu. Tergantung kebutuhannya gitu ya, lazimnya saya adalah orang yang selalu tokoh-tokohnya itu penting untuk, saya selalu harus menciptakan background dulu. Orang ini pekerjaannya apa, sekolahnya di mana, dia dari keluarga apa, dia senang musik apa, dia senang makan apa. Sehingga nanti ketika membangun karakter itu jadi solid gitu. Saya tahu gitu, bagaimana dia senang mungkin bersiul musik lagu apa gitu. Kayak kalau di pulang kan itu dia senang musik rock gitu. Jadi sepanjang novel itu akan muncul gitu. Nadira juga, Nadira senang makan apel. Karena dia tuh apapun yang dikatakan ibunya yang sudah almarhum itu selalu terngiang gitu. Saya harus makan apel, saya harus begini, saya harus gitu. Dan musiknya kesukaan dan dia senang baca apa itu penting untuk tokoh-tokoh saya gitu. Itu yang harus di riset ketika menulis. Salah satu itu paling basic. Tapi kalau misalnya saya mau bikin yang, saya bikin yang seperti novel itu kan maraton ya buat saya. Kalau cerita pendek itu kan seperti sprint ya. Jadi kalau untuk novel ya tentu lebih jauh lagi. Saya harus ke negara, ke settingnya, saya harus wawancara banyak orang. Karena saya belum pernah, saya tidak tahu hidup seorang tuple seperti apa, kehidupan excel seperti apa. Tapi kalau untuk Nadira, karena saya sendiri wartawan tentu saya sudah tahu pengalaman hidup wartawan seperti apa. Saya penasaran dengan, sebenarnya kan penulis itu yang dilihat sebenarnya kan bukunya yang dibaca. Dan semua pembaca nggak tahu gimana proses nulisnya atau bagaimana ketika si penulis ini menulis ceritanya sepanjang alam misalkan. Kalau Mbak Elayla sendiri bagaimana cara menikmati ketika sedang menulisnya, proses nulisnya? Apalagi dengan cerita-cerita yang seperti Nadira yang gelap kelam. Iya. Saya itu sebetulnya kalau boleh jujur tertarik saya selalu paling menikmati proses riset. Ya riset, karena risetnya kan kita jadi kenal orang. Terus kalau jaman sekarang kan kita udah pakai, udah pakai Google. Terus tapi saya bukan hanya Google, saya juga nyari buku-buku ya. Riset itu bikin, karena saya orang yang senang belajar. Dan sampai sekarang penyesalan saya, saya nggak sekolah sampai S2, S3 itu sebenarnya bukan penting gelarnya. Saya nggak begitu peduli sama gelar, tapi saya orang yang enjoy the learning proses gitu loh. Jadi makanya saya pikir kalau misalnya ada courses apa suatu hari saya yang akan ambil itu bukan karena gelarnya tapi the learning makanya. Tapi ya tentu gurunya harus yang asik gitu ya. Nah itu saya senang banget. Waktu nulisnya sih ya udah sebenarnya terus terang waktu nulisnya bukan lebih mudah tapi lebih lancar. Lalu saya udah susun, biasanya saya rajin banget bikin infografik, saya bikin timeline ini tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa supaya konsisten gitu loh. Jadi ini misalnya ini meninggalnya tahun berapa, tiba-tiba masa saya bikin dia masih hidup tahun sengaja gitu loh. Jadi harus rapih gitu ada timeline bahkan saya taruh color code itu warnanya apa. Setiap buku itu saya ada istilahnya penerbit saya itu ada buku saktinya saya. Jadi saya punya buku terus saya tulis gitu loh untuk bahan research saya. Nah tapi waktu nulisnya ya biasa aja seperti menulis dia ngalir kalau lagi macet ya sekali dua kali tapi ketika saya menulis ngalir cepat gitu. Yang lama itu research. Kita langsung ke pertanyaan terakhir ya Mbak. Apa pesan Mbak Layla untuk penulis-penulis muda untuk penulis-penulis generasi sekarang? Aduh. Bebas aja. Kok muda tua, saya juga muda loh. Ya penulis-penulis sekarang? Enggak sih saya, saya merasa penulis muda yang usianya lebih muda dari saya tuh mereka kayaknya sudah bacaan mereka jauh lebih banyak. Emang bukan jauh lebih banyak, jauh mereka jauh lebih punya akses dibandingin saya dulu AA. Zaman saya tuh kan dulu belum ada internet ya kan. Jadi kan kalau mau beli buku ya titip sama orang ke luar negeri atau sekarang kan udah ada e-book, ada apa, udah ada amazon.com segala macam. Dulu kan jaman saya 80an belum ada. Jadi akses tuh dan fasilitas untuk penulis jaman sekarang tuh luar biasa. Itu yang lebih membantu sebenarnya. Iya dan menurut saya, saya tapi nggak mau kedengeran kayak penulis zamannya bapak saya. Kalau zamannya bapak saya tuh kan juga ngomongin suka gitu. Wah jaman ya dulu kita naik sepeda dan bayaran gitu ya. Bukan salah gue gitu kan. Nah jadi yang penulis sekarang kan juga akan mengatakan gitu bukan salah gue sekarang internet ada gitu. Tapi maksud saya mereka karena aksesnya luar biasa mereka jadi mempunyai kemungkinan yang lebih luas. Nah buat saya itu harus mereka apa namanya maksimalkan gitu ya. Mungkin ada beberapa penulis yang lebih mulai dari saya yang menurut saya masih kurang baca. Ya kurang baca dan buat saya sih sikap saya itu sama seperti beberapa senior saya tuh. Kami biasanya lebih cenderung menjadi sponge. Sponge jadi apa yang masuk kita serap ya. The reason why we do that karena kita kan penulis, kita observe, kita mengamati ya. Jadi saya ingat coba aja perhatikan orang seperti Pak Sapardi, orang yang berusannya berusannya begitu mereka seperti sponge. Dia akan resapin dan dia masukin and then nanti keluar tiba-tiba itu keluar. Nah menurut saya penulis-penulis yang lebih mulai dari saya ada yang seperti itu tapi ada yang enggak gitu. Yang agak sibuk ingin memperlihatkan. Nah itu menurut saya karakter aja karakter dan juga mungkin karena sekarang penulis itu banyak sekali ya. Banyak banget gitu ya. Jadi ada perasaan bagaimana ya caranya supaya saya diperhatikan gitu. Ya kan ada begitunya. Nah buat saya sih yang begitu-begitu udah lah itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah itu sikap bahwa kita harus seperti sponge sehingga ketika penciptaan karakter atau penciptaan suasana itu tuh benar terasa real gitu loh ketika kita menulis. Kalau saya tuh itu dan itu yang saya pelajari dari baik di tempo ya maupun dari para senior saya gitu bahwa kita benar-benar mesti rendah hati dan mesti mendengarkan orang dan mesti mesti apa namanya kita dengarkan gitu. We have to listen to people. I think kita kan mesti observe gitu ya, kita observe gitu ya. Ketika kita membaca, aku nggak mengatakan genre nya harus realis atau hiper realis atau surrealisme. Genre apapun ketika kita baca, pembaca kan tuh harus mempunyai believability, dia harus believe, dia harus believe. Ini kalau nggak dia baru lima halaman terus ditinggalin kan. Ya kan tapi we have to believe bahwa this is really happening. Dia harus believe bahwa ini dunia memang ada di depan dia kan gitu. Gimana caranya? Ya kita harus menciptakan sebuah suasana dan dialog-dialog yang memang believable gitu. Itu bukan hanya untuk sastra aja tapi juga untuk film juga. Termasuk bahwa ketika kita nonton harus kita, masa sih gitu kan gitu ya. Kadang suka keluar seperti itu ya. Iya atau bahkan baca buku, masa sih ada dokter kayak gitu ngomongnya gue agak hmm gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti, ngerti. Jadi pembangunan, pembangunan karakternya itu mesti believable. Dan itu yang saya dulu ngobrol sama para senilor gitu. Pak Budi Danma, Pak Sampar, itu caranya adalah kita absorb gitu. Kita ngeliat dokter cara ngomongnya gimana, kita ngeliat wartawan gimana, tukang ojek kayak apa. Akhirnya karakter yang muncul nggak dibuat-buat. Ya nggak, kira-kira begitu. Pak Layla itu pesan yang sangat menat banget, sangat bermanfaat. Terima kasih udah datang ke Reiter Corner, sukses untuk Nabyra dan sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Oke. Itu tadi obrolan kita bareng Layla Eskudori. Jangan lupa untuk mengikuti kuis yang ada di bawah ini pertanyaannya untuk mendapatkan buku serta tanda tangan Mbak Layla. Sampai jumpa di Reiter Corner Alinia TV berikutnya. Terima kasih.